Halo semuanya apa kabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya disini Dengan Alan Kribo Video kali ini yaitu masih tentang jawab menjawab Masalah soal jamu Nah kali ini saya mau menjawab pertanyaannya Mas atau mbak saya gak tau ya Akunnya Pai Jihan Pai Jihan atau apa ya Pokoknya itulah ya Pai-pai Bukan kue pai Pai Jihan Oke bang apakah minum seperti itu Maksudnya itu seperti jamu-jamu seperti itu Apakah ada efek sampingnya Jawabannya Yang pasti Pasti ada Jawabannya pasti ada bang Jadi minum jamu Atuh Tawon Jadi minum jamu itu Ada efek sampingnya Minum obat ada efek sampingnya Makan ada efek sampingnya Loh kok gitu bang Iya semuanya itu ada efek sampingnya Minum jamu Nah misalnya tak pakai contoh lagi yaitu vitalik Minum vitalik Minum vitalik Habis satu bok Hentikan Sebulan Disini ada peringatannya Kopitroy Disini juga ada peringatannya Lebih dari 13 minggu Tolong hentikan konsumsi kopitroy Sampai sebulan Sampai 4 minggu berarti Kayak vitalik Iya begitu Nah contohnya begini Di iklan-iklan obat Di TV-TV itu kan ada Jika Minumnya gak sembuh lah Misalnya masih Gak sembuh Hubungi dokter Hentikan pemakaian Hentikan Misalnya mengalami Apa Hentikan pemakaian itu pasti ada Ya Dan dari dokter Misalnya ada obat dari dokter Itu biasanya Satu papel Itu ya Ini misalnya gini Panas Dikasih Obat Misalnya Antibiotik Nah Ini harus habis Selama berapa hari Jadi setiap hari Tiga misalnya Habis makan Harus habis Gak boleh itu Jangan melebih Mungkin Kalau menurut saya Ya itu mungkin Nanti Akan ada efek sampingnya Jika dikonsumsi Terus-terusan Ada efek sampingnya Seperti itu Dan adalah Lagi misalnya Begini Minum obat Nanti setelah Rasa Atau setelah Misalnya batuk ya Sudah batuk Hentikan Minum ini Berarti ketika kita sudah Tidak batuk Tidak boleh minum itu Berarti ada sesuatunya juga Gak boleh diminum terus Ya Nah Jadi apapun itu Obat apapun itu Jamu apapun itu Resmi Tidak resmi bang Semuanya ada Efek sampingnya Nah Apalagi Ya Yaitu Jamu Untuk pria dewasa Jamu Untuk pria dewasa Ini pada Umumnya Itu mempunyai Efek jantung berdebar Mata Mata kadang merah Kadang berkunang-kunang Ada yang pusing Ada yang muka merah Ada yang agak Kayak pil Jadi berbeda-beda Ketika kondisi tubuhnya fit Mungkin mukanya hanya merah Ketika agak kurang fit Mungkin bisa Jantung berdebar Atau mungkin bisa Puyang Ketika Mempunyai Riwayat Jantung Atau Hipertensi Mungkin bisa juga Dadanya sesek Panas Seperti itu Jadi Kan ada Jamu atau obat Untuk pria Itu Ada Himbauan Di sana Yaitu Orang yang mengalami Mempunyai Riwayat Hipertensi Jantung Setruk Diabetes Itu tidak Boleh konsumsi Seperti itu Nah itu Itu yang dikhawatirkan Nanti jantungnya Tidak kuat Dan Tahu sendiri Akibatnya Makanya kan banyak Berita-berita kemarin Kakek 17 17 tahun Kakek 70 tahun Ditemukan Di tempat Seperti itu Kakek 65 tahun Ditemukan Di panti pijat Seperti itu ya Jadi mungkin Dia konsumsi Seperti itu Jamu Dewasa Dan Jamu Dewasa Itu umumnya Ya Obat dewasa Itu umumnya Itu kan untuk Apa Menguatkan Jantung Kalau orang itu Sudah tidak Kuat jantung Ya ya Pedot Itu loh Coba aja Coba aja Ya jangan ya Kalau bisa jangan dicoba Pokoknya Sudah ada Himbauan Tapi umumnya itu Orang kalau Sudah di Himbau Sudah di Kasih tau Jangan Jangan dilakukan Malah pengen mencoba Gak tau kenapa itu Dilarang Menelan ini Tapi malah ditelan Dilarang konsumsi Ini Tapi malah dengan Sembunyi-sembunyi Beli dan Dikonsumsi Seperti itu Mengapa Seperti itu Saya juga Tidak Tahu Umumnya Begitu Nah contohnya Begini Ini yang Orang tua Misalnya Kalian mempunyai Orang yang Sudah sepuh Sudah mempunyai Atau mungkin Sakit-sakitan Atau gini Mungkin kalian Mempunyai Orang Yang sudah sepuh Dan mempunyai Sakit Diabetes Misalnya Diabetes itu Tidak boleh makan Yang seperti Nasi putih Misalnya Terus seperti Santan Soto Sate Seperti itu Tapi Itu malah Susah Kalau dibilangi Dia pasti Sembunyi-sembunyi Minta Itu Kepada siapa Kalau pas Kalian keluar Jadi ya sama Seperti Orang-orang Yang kasih saya tahu Tidak boleh Konsumsi ini Malah dikonsumsi Seperti itu Ya Jadi itu ya Jadi Jamu pria Dewasa itu Atau misalnya Misalnya Urat madu Obaku Kopitroy Vitalik Apa ada efek sampingnya Ada Kalau Berlebihan Konsumsinya Atau tidak Diatur Konsumsinya Makan sate Itu Ada Efek sampingnya Jika Makannya Berlebihan Dan Tidak Diatur Juga Aku Makan Rawon Itu Enak Apakah ada Efek sampingnya Ada Efek sampingnya Rawon Ketika beli Selain mahal Kantongnya tipis Itu efek samping juga Terus Dia mengandung Kolesterol juga Ya Tinggi Lemak Itu efek Sampingnya Nanti Puyeng Kalau tidak Puyeng Muka merah Atau mungkin Jantung berdebar Dan Bisa jadi Darah tinggi Kumat Itu ya Oke bang ya Apapun itu Ada Efek sampingnya Tidak ada Tidak ada Efek sampingnya Kita tidak Tidur saja Ada efek sampingnya Terus-terusan Jadi semuanya Sudah diatur Bang minum Jamu Pria dewasa Apa ada Efek sampingnya Ada Makan apa Ada efek sampingnya Jika berlebihan Ada Oke Semoga bermanfaat Bang Jian Pai Pai Jian Semoga Paham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh